Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiah dan wukuf di Arofah, lalu melempar Jumroh, Ulawusto Aqobah, Sa'i, Sa'i, dari sofa ke Marwah, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu, Allah, Allah la ilaha illallah Hari ini, dunia adalah nyata, dan akhirat adalah cerita, tapi nanti setelah mati, dunia hanya cerita, dan akhirat jadi nyata Teman-teman, masa depan kita itu bukan di dunia, masa depan kita itu akhirat Alam kubur, alam mahsyar, alam mizan, surga atau neraka, menanti kita semua Jadi yuk, kita pergunakan waktu, tenaga, harta ini, untuk taat sama Allah Agar kita semua, punya masa depan yang indah di surganya Kalau lagi mala sholat, bayangkan ketika azan berkumandang, Allah memanggil dirimu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu Allah tersenyum dan bangga kepadamu Bayangkan ketika kau ruku, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh Bayangkan ketika kau sujud, Allah mengelus kepalamu Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu Aku mencintaimu, wai hambaku Bayangkan ketika duduk di antara dua sujud Allah berdiri gagah di depanmu, lalu berkata Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu, wai hambaku Bayangkan bila kau memberi salam, Allah menjawabnya Lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu Hasan al-Basri berkata Aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain Karena itu hatiku selalu tenang Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain Karena itulah aku sibuk beramal soleh Aku tahu Allah selalu memperhatikanku Karena itulah aku malu jika Allah melihatku sedang dalam maksiat Dan aku tahu kematian itu sudah menungguku Karena itulah aku selalu menambah bekal Untuk hari pertemuanku dengan Allah Teman-teman, yuk siapkan diri kita semua Untuk perjalanan pulang ke kampung akhirat Bukan rizki dari Allah yang sedikit Tapi rasa syukur kita yang kurang banyak Allah ini berikan apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Teman-teman, jangan hanya mengaitkan rizki ini dengan harta benda Karena rizki dari Allah ini luas maknanya Nikmat sehat yang kita dapatkan ini rizki dari Allah Nikmat iman, nikmat islam juga rizki yang mahal dari Allah Yang hanya Allah berikan pada orang-orang yang Allah cintai Yuk, biasakan diri kita untuk mudah bersyukur Sebelum Allah cabut nikmat ini Allah katakan tidak satupun mahluk bernyawa di bumi Melainkan dijamin rizkinya Terus kenapa harus ikut-ikutan Kenapa harus menghalalkan segala cara Dan kenapa masih gak yakin besok memakan apa Yang jamin rizki kita bukan lagi presiden atau raja Tapi yang jamin itu Allah Yang ciptakan dunia dan segala isinya Masih gak yakin Ambil pelajaran dari cicak Tinggalnya di loteng yang gak ada makanan Tugasnya cuma buka mulut Makanannya Allah hantar ke mulutnya Tugas kita itu cuma sebatas ihtiar Perkara hasil itu urusannya Allah Yuk, belajar yakin sama Allah